Halo guys, selamat datang kembali di Rumah Jagoan Kanjil Buat kalian yang baru bergabung, perkenalkan nama Kuonta Dan channel ini adalah channel yang khusus membahas Seputar superhero Indonesia, baik itu film maupun komiknya Dan di video kali ini, seperti kalian bisa lihat di thumbnail ya Aku akan membahas 4 peran yang mungkin diperankan oleh Rezara Hadian Di film-film Bumi Langit Sebenernya ya, beberapa hari yang lalu aku live bersama rakyat Bumi Langit Itu videonya kalian bisa tonton di atas ini ya Dan disitu aku sempat ngomong kalau aku mau bikin video beberapa peran Yang mungkin akan diperankan oleh Rezara Hadian di film-film Bumi Langit Cuman karena setelah itu aku jatuh sakit Aku demam selama 2 hari gitu kan Jadi, dan ada beberapa pengumuman juga dari universe sebelah Jadi aku lumayan sibuk, jadi video ini aku pending dulu Dan sekarang aku udah ada waktunya Jadi sekarang kita akan bahas beberapa peran Yang mungkin akan diperankan oleh Rezara Hadian di Bumi Langit Karena Rezara Hadian ini bisa dibilang spesial ya Karena dari awal banget gitu kan Kita udah memprediksi Rezara Hadian kayaknya bergabung nih di Bumi Langit Tapi masih belum pasti Masih, masih apa ya Karena waktu di pengumuman pertama orang-orang bertanya Loh Rezara Hadian kemana? Kok Rezara Hadian gak diajak gitu kan Padahal itu udah diajak Cuma belum diumumkan aja Dari awal Bang Joko Anwar bilang Bumi Langit akan mengajak talenta-talenta terbaik di Indonesia gitu kan Ya otomatis lah Rezara Hadian masuknya gak? Gak mungkin gak gitu loh Dan beberapa waktu lalu udah ada sempet rumor Aku udah bahas disini Kalau Rezara Hadian muncul di film Seri Asih Dan sekarang Rezara Hadian sudah diumumkan secara resmi Kalau Rezara Hadian bergabung di Bumi Langit Tapi yang belum diumumkan adalah Kira-kira dia ada di film mana Dan kira-kira dia berperan sebagai siapa Masih belum ada konfirmasi apapun tentang ini Tapi, tapi Aku punya beberapa teori disini Tentang beberapa peran yang menurutku sangat cocok Untuk diperankan oleh Rezara Hadian Yang pertama adalah Dokter Setan Ini adalah teori sejuta umat ya Jadi sejak pertama kali diumumkan Kalau Rezara Hadian ini bergabung di Jakarta Sinema Bumi Langit Isi komentar di Twitter Di Instagram Di Facebook Semuanya itu berpendapat Kalau Rezara Hadian cocok bermain sebagai Dokter Setan Musuhnya Godam Tapi, tapi Dokter Setan itu kan Ya musuhnya Godam gitu kan Sementara Aku sangat yakin Kalau Pengumuman para aktor yang kemarin Empat-empatnya Itu adalah untuk film Sri Asih Yes So Hubungannya gimana Kok bisa-bisanya Musuhnya Godam Dokter Setan Muncul di film Sri Asih Itu cara nyambunginya gimana gitu kan Tapi Kalau Rezara Hadian memang menjadi Dokter Setan Itu menurutku sih Yang menarik banget gitu loh Karena karakternya ini Gimana ya Rezara Hadian beberapa waktu belakangan Dia ini sering berperan dengan Karakter-karakter yang unik gitu kan Kalian ingat Pak Bos Di My Stupid Boss Peran ini bukan tipe peran sembarangan gitu loh Jadi menurutku Dokter Setan ini peran yang Cukup mumpunilah untuk diperankan oleh Rezara Hadian Apalagi Apalagi waktu pengumuman kemarin Dia pakai kode tangan seperti ini Dan kode tangan ini udah dibahas oleh banyak orang di sosial media ya Instagram, Twitter, Facebook gitu kan Dan kode ini memang salah satu Apa ya Salah satu art yang terkenal dari Dokter Setan Itu tersebar di internet Di mana-mana Yang selalu art yang dipakai Untuk karakter Dokter Setan yang ini Tapi Aku masih belum yakin sih Jujur aja ya Karena menurutku Para case yang diumumkan kemarin Semuanya ada di film seriasi gitu Jadi Iya Tapi bisa aja sih Teoriku salah Kalau keempat aktor yang diumumkan kemarin Itu ada di beberapa macam film Nggak cuma seriasi aja Kalau memang benar begitu ya Aku setuju banget Kalau Reza Rahadian jadi Dokter Setan Itu menurutku udah kelop banget Itu udah bagus banget Nah Untuk karakter kedua Yang menurutku sangat Cocok untuk diperankan oleh Reza Rahadian adalah Jadi ini seperti teoriku yang sebelum-sebelumnya ya Karena menurutku di film seriasi ini Akan mengangkat tema Melawan kepala mafia gitu kan Entah itu Seribu Mata Atau itu Kawakawa Serigala Hitam Dan yang lainnya Menurutku sih seperti itu Dan Reza Rahadian Menurutku cocok untuk menjadi Salah satu kepala mafia Aku entah kenapa pengen banget Reza Rahadian jadi vilain ya Karena menurutku dia Kalau jadi vilain pasti keren banget gitu kan Nah peran sebagai kepala mafia Di film seriasi menurutku Cocok banget untuk diperankan dia Karena dia ini berbibawa banget Gayanya gentleman banget gitu kan Dan bisa pas juga dia jadi Salah satu vilain utama di seriasi Dan sebenarnya aku punya teori yang Cukup gila disini Jadi teoriku bahwa Reza Rahadian Mungkin bisa berperan sebagai kepala mafia Dan teoriku Reza Rahadian Mungkin berperan sebagai dokter setan Ini bisa disambungkan guys Ini bisa disambungkan Jadi Kalau kalian tahu Dokter setan itu Wujud aslinya adalah Culuiha Culuiha itu adalah Musuh godam di dimensi lain Ya Lalu dia memburu godam Dalam wujud roh Lalu roh itu masuk ke sebuah batu gitu kan Ke sebuah batu yang ada di kalung Kalung ini Lalu dipakai oleh seorang manusia Bernama Raga Nah Raga ini Memakai kalung itu Lalu dia dihinggapi oleh dokter setan itu Sama seperti godam dan awang gitu kan Yang dua orang dalam satu tubuh Nah ini Raga dan Culuiha ini menjadi satu Lalu gabungan antara Culuiha dan Raga Dinamakan sebagai Dokter setan Nah Teori gila ku adalah Bisa saja kepala mafia itu adalah Raga Iya Jadi Kepala mafia itu di film Sri Asih Hanya berperan sebagai kepala mafia Raga masih menjadi kepala mafia Entah itu untuk tim Sri Bumata atau Kawakawa Dia masih berperan sebagai mafia Lalu di akhir film Setelah dia dikalahkan oleh Sri Asih Dia menemukan batu merah yang akhirnya dijadikan kalung Dan di dalam kalung itu ada Culuiha Yang akhirnya masuk ke tubuhnya Yang lalu akhirnya dia menjadi sosok baru Yang bernama dokter setan Untuk muncul di film selanjutnya Yaitu Godam dan Tira Oh my god Itu kalau bener pasti keren banget Selain itu sebenarnya Banyak juga sih yang DM aku Katanya bilang Reza Radian mungkin jadi Nusantara gitu kan Tapi feelingku sih Enggak ya Karena begini loh Alasan utamanya itu Karena Nusantara Alias Nelson Adalah pria dari Indonesia Timur Ya Jadi Ya aktor untuk memerankannya pun Lebih baik ngambil aktor dari Indonesia Timur kan Iya kan Iya gak sih Jadi Kalau dari aku sih No Kalau Reza jadi Nusantara Itu no Lalu ada juga yang bilang Mungkin Reza Radian berperan sebagai Kapten Halilintar Kalau ini menurutku juga enggak sih Karena Kalau di komiknya itu ya Di komik klasiknya itu ya Diceritakan kalau Kapten Halilintar ini Mahasiswa Dan dia Pacarnya Virgo Sementara di Jakarta Sinema Diceritakan kalau Virgo ini masih remaja Jadi ya kemungkinan Kapten Halilintar pun akan dibuat sebagai Jaguan remaja gitu Iya kan Jadi pilihan favorit dari fans Untuk Kapten Halilintar ini Masih diantara Angga Yunanda Atau Brian Domani Karena di film Virgo and the Sparklings Brian Domani ini berperan sebagai pacarnya Virgo Yang kita semua curigai Mungkin memiliki nama lengkap sebagai Reggie Leonard Bukan cuma Leo aja Jadi Reggie Leonard Karena Reggie itu adalah namanya Kapten Halilintar gitu Sementara pacarnya Virgo di Virgo and the Sparklings Namanya cuma Leo Bisa aja tiba-tiba namanya diungkap sebagai Reggie Leonard gitu kan Atau Reggie Leonardo atau apa gitu kan Karena ya Bumi Langit termasuknya apa ya Termasuknya menghargai karya aslinya Jadi tidak akan sampai merubah sedrastis itulah Kalau pacarnya Virgo itu Kapten Halilintar Ya mungkin akan tetap dibuat seperti itu gitu kan Kita tetap tahu kan kalau Gundala dan Merpati Pacaran di komik yang dulu gitu kan Lalu di Jagad Cinema juga tetap sama Sancaka dan Wulan Gundala dan Merpati tetap berhubungan gitu kan Godam dan Tira pun sama Jadi menurutku Virgo dan Kapten Halilintar Tidak akan dirubah mungkin akan tetap pacaran Dan kita juga agak sulit gitu kan Membayangkan kalau Rezara Hadian Jadi pacarnya Adhisti Zara gitu kan Jadi ya buat aku no lah Kalau Rezara Hadian jadi Kapten Halilintar Kayaknya Kapten Halilintar itu akan memakai aktor remaja sih Lalu siapa lagi karakter Bumi Langit Yang mungkin akan cocok diperankan oleh Rezara Hadian Menurutku selanjutnya adalah Mata Malaikat Oh yes Oh yes Bentar bentar aku tahu Aku tahu kalau aku pernah nge-fancast Per Yayan Ruhian untuk menjadi Mata Malaikat Karena aku pikir begini loh Iko Weiss yang kemungkinan besar akan menjadi si buta dari gua hantu ya Tapi belum dikonfirmasi Karena akan menurutku akan sangat keren Kalau Iko Weiss melawan Yayan Ruhian Itu bayangin silatnya bakalan se-wow apa Tapi setelah aku pikir lagi Rezara Hadian mungkin juga akan cocok untuk memerankan ini Karena apa? Ini sebenarnya teorinya Pak Hadi ya Pak Akhus Hadi Itu dia dari dulu pengen banget Rezara Hadian jadi Mata Malaikat gitu kan Dan aku sebenarnya masih agak-agak Yayan Ruhian aja deh Yayan Ruhian aja deh Tapi makin kesini makin kesini aku berpikir Mungkin juga bisa loh Karena Mata Malaikat ini selain apa ya Selain dia silatnya jago Dia ini juga karakternya itu wow sekali Dia filosofis banget Dia sopan Mata Malaikat ini bener-bener karakter yang sangat rumit Jadi akan sangat menarik kalau diperankan oleh Rezara Hadian Iya nggak? Setuju kan? Lalu bagaimana dengan silatnya? Rezara Hadian kan? Rezara Hadian pernah main sebagai musuh di film Pendekar Tongkat Emas Ya dia bisa silat Dia bisa main senjata tongkat Dia punya Dia udah punya modal buat itu Dia udah punya modal Yang pastinya dia latihan berat buat peran itu kan Buat peran jadi musuh di Pendekar Tongkat Emas So Dia udah punya modal untuk jadi musuh di film silat So Bayangin bakalan sekeren apa Kalau Rezara Hadian jadi Mata Malaikat Oh man Itu Bayangin dia pake make up Mata Malaikat gitu kan Dengan rambut ikat kepala Terus ada tato Itu bakalan keren banget Astaga Oh iya ada satu peran lagi Yang mungkin aku pikir akan Cocok kalau diperankan oleh Rezara Hadian Dan ini ada hubungannya juga dengan Mata Malaikat Karena ini sama-sama tokoh dari bagian Jawara ya Kemarin kan aku live sama rakyat bumi langit gitu kan Nah disitu aku setuju sih sama teori itu bahwa Mungkin Rezara Hadian cocok berperan sebagai Batara Pendekar Langan Tunggal yang juga manusia setengah siluman anjing Dia ini Batara ini bisa dibilang pamannya Mandala ya Jadi Gimana ya Batara ini salah satu karakter bisa dibilang itu karakter Karakter ketiga dari era Jawara yang paling populer gitu kan Si buta dari gua hantu Mandala lalu Batara gitu kan Batara ini populer sekali Tapi Batara masih belum ada film solonya Tapi dipastikan aku yakin sekali Karena di komiknya juga begitu Kalau Batara akan muncul di film Mandala Golok Setan Yes Jadi Kemungkinan besar udah ada case-nya gitu kan Atau mereka lagi nyari-nyari sih Tapi aku juga setuju Kalau misalnya Batara ini diperankan oleh Rezara Hadian Aku setuju itu Bakalan keren banget sih Meskipun bakalan Sangat sulit Karena itu artinya dia harus bertarung dengan lengan satu gitu kan Itu Tapi aku yakin dengan Rezara Hadian Kalau Rezara Hadian Mampu untuk memerankan karakter yang sebenarnya rumit juga ini Karakter Jawara sebenarnya orangnya rumit-rumit sih Makanya itu aku yakin kalau Rezara Hadian bisa memerankan karakter ini Oke guys Videoku udah kepanjangan sekali Jadi itu adalah teoriku Tentang 4 karakter bumi langit yang mungkin akan cocok diperankan oleh Rezara Hadian Sebenarnya sih ada beberapa banyak karakter lagi gitu kan Cuman aku fokus ke karakter-karakter yang mungkin akan muncul secepatnya aja di jilid satu ya Karena gak mungkin juga kan Kalau diumumin sekarang Nah tiba-tiba munculnya nanti-nanti gitu kan Karena Chouluiha bisa Kalau menurut teoriku tadi Chouluiha dan apa Kepala Mafia itu bisa muncul di Sri Asih dan Godam dan Tira kan Lalu Mata Malekat bisa muncul di Seguta dari Gua Hantu Dan Batara bisa muncul di film Madala Golok Setan Itu film yang direncanakan untuk jilid satu Jadi hanya 4 karakter itu aja sih yang aku pilih untuk Cocok diberankan oleh Rezara Hadian Oke guys terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini Buat kalian yang suka video ini jangan lupa klik subscribe ke channel ini oke Jangan lupa tonton juga video-video ku yang lainnya Ada banyak banget video seputar superhero Indonesia di channel ku Sampai jumpa di kesempatan berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax